selamat menikmati 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 oli, nah kalau olinya enggak diganti rutin, akhirnya seperti ini, nah ini untung setangnya masih enggak apa-apa tapi pistonnya sudah macet ini dilepas enggak bisa, besok di track di track, dilepas, kalau bisa jadi artinya apa saya hanya pesen ke konsumen, ke pemakai sepeda motor bahwa servis boleh telat, tapi kalau oli enggak boleh telat, kalau oli panduannya, acuannya itu enggak boleh pakai bulan, tapi harus pakai kilometer, karena kalau pakai bulan, ya pasti enggak bisa misalnya memastikan bahwa oli itu masih ada penda penggantian oli maksimal 2000 kg, oli sebagusnya apapun, saya tetap merekomendasikan 2000 kg diganti kalau enggak diganti maka olinya akan berkurang setelah oli berkurang, daya lumasnya akan berkurang, kalau dipakai terus setelah menggantinya, maka yang terjadi yang seperti ini ini kalau sama-sama ibarat kan ini otomatis pistonnya diperbesar oh ini masih standar nanti kalau oversize 25 itu enggak ambil kita pasti pakai oversize 50 supaya apa? supaya silinder ini ketika nanti di kolter atau di di bawah ketukang kubut ini di lemer, artinya ini biar bersih, kalau ini enggak bersih nanti ya berasap lagi oke ya, mungkin istilahnya ini hanya gambaran bahwa resiko ketika kita mengabaikan penggantian oli resiko ketika kita tidak mengikuti anjuran penggantian oli periodik setiap 2000 kg oke ya, kesimpulannya bahwa buat teman-teman pemilik sepeda motor enggak peduli itu merek apapun yang jelas sepeda motor itu oli bagian terpenting dari sepeda motor karena tugasnya adalah melumasi sebagai pelumas pendingin kemudian deterjen pembersih jadi kembali lagi saya tekankan ganti olimu setiap 2000 kg setiap 2000 km olimu digantin ya tau kalau penggantian olinya itu acuanmu pakai bulan satu bulan dua bulan tiga bulan ya maka kejadian tadi akan terulang lagi karena acuannya pakai bulan oke saya tegaskan kembali bahwa penggantian oli itu panduannya acuannya adalah kilometer jadi setiap 2000 km meter oli harus diganti kalau enggak punya uang untuk servis bisa ditunda tapi kalau oli enggak bisa ditunda kenapa? karena oli itu mungkin 50 ribu hanya 50 ribu tapi ketika telat ganti atau penggantian yang tidak rutin yang terjadi bongkar mesin tadi hampir 1 juta kurang lebih 1 jutaan lah kalau posisi sudah habis kemudian pistonnya macet nah ini kan sayang jadi kesimpulannya informasi tadi mudah-mudahan sangat bermanfaat buat pemilik motor kalau bengkel saya yakin sudah tahu lah tapi saya menekankan buat pemilik sepeda motor mudah-mudahan ini edukasi pemberitahuan himbauan ini ada manfaatnya istilahnya buat belajar jadi terima kasih selamat belajar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati